Selamat malam Mbak Lesarbini Selamat Walaupun anak madrasah Tapi referensi gua soal musik itu banyak Jangan kalian pikir Gua ini cuma dengerin lagu Hadad Alwi Gini-gini juga gua dengerin lagu Sulis Maherzen Opik Kumis Semuanya gua denger Iya Bahkan waktu di madrasah Itu gua pernah ngikutin kompetisi nyanyi Serius ini yang dibuat oleh madrasah gua nih Terus ada jurunya guru-guru gua yang galak gitu Gua sebagai mantan juara satu lomba azan tingkat kecamatan Jiwa gua ngerasa terpanggil Akhirnya gua ikutan kompetisi itu Pas gua nyanyikan set Ketika guru gua bilang astagfirullah Kenapa pak? Salam dulu dong Oh iya sorry Sorry pak Sorry sorry Assalamualaikum pak Waalaikumsalam Mau nyanyi apa kamu? Maherzen pak Judulnya? Insyaallah Tau pak Insyaallah tau Pas gua nyanyi gitu kan set beres nyanyi gua dikomentarin sama guru gua Ya Dani Kamu sih suaranya bagus ya Cuma banyak nada-nada yang salah Fales pak Gak sesuai Tajwid Namanya musik tuh selera Kayak gua nih gua suka band Gigi Menurut gua Gigi adalah band yang komplit dan konsisten Gak pernah ganti nama Peter Pan sekarang jadi Noah Kertas sekarang jadi Armada Gigi gak pernah jadi Jigong Dan menurut gua Gigi adalah band yang lengkap gitu kan Yang paling enak Yang paling gua seneng tuh adalah Kang Arman vokalisnya Karena dia kalo nyanyi di atas panggung nih Atraktif banget Lari ke kiri panggung Ke kanan panggung Bosen dikit bongkar panggung Iya Iya Lu cari vokalis mana yang nyanyi satu lagu keringetnya kayak main futsal 2 jam Kang Arman doang Dan dia tuh punya ciri khas suara yang melekat gitu di gua Ya perhatiin deh Ampun aduh ampun sudah lah jangan menggoda kepadaku Wowo wowo selalu ada wowo Iya Iya kan Gak pernah wak waw gak pernah Gak pernah Gak pernah Ada konser musik gua tutup mata Terus gua denger wowo wowo Gua tau itu Kang Arman tuh Karena gak mungkin Kang Parkir ya Gak mungkin Kang Arman tuh Tapi pernah gua salah tebak gitu Gua tutup mata gitu wowo wowo Pas gua liat ST12 Aneh ternyata penonton sebelah gua wowo wwe siapa lu Gak jelas ya Gak jelas ya Nyokap gua kalo misalkan nyanyi Tamu undangan pada terhibur Nyokap gua nyanyinya interaktif gitu kan Lagu Terajana Lagu Terajana 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 Menyanyi Terajana 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 Cose Terajana Tommy каждome Dan Terajana Hanya Terajana 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 Kalau kamu mau ending atau mau ambil klimaks di lagu, kamu harus yakinin betul bahwa lagu itu dikenal orang. Jadi memang agak tidak tercapai di belakang. Itu sebetulnya yang sayang. Padahal saya tadi pikir dari tengah itu udah bagus banget. Karena memang ketika kamu di sana, semua orang gak usah ada yang perlu tahu. Jadi mau apapun ya itu memang ketidakadilan untuk kita penampil ya. Kadang-kadang kita sedih pun kita orang gak harus tahu itu. Yang penting kita bisa menghibur. Keren banget. Terima kasih Pak Dindro. Dan selanjutnya kita dengar apa kata Bang Panji. Beler seperti biasa ya, tenang di atas panggung seperti biasa. Lucu, seperti biasa juga effortless gitu ya. Kayak gampang aja ngeluarin punchline. Lu panggung seperti biasa, saking biasanya gue bosen. Naikin dikit deh levelnya seorang Dani Beler. Coba lakuin sesuatu di luar dari comfort zone lo. Lakukan sesuatu yang lo belum pernah lakukan. Supaya lo bertumbuh. Supaya lo ketemu situasi yang lo gak nyaman dan lo bisa atasi. Itu aja sih. Karena kalau misalkan mulai ngebosenin, ya kita tahu nasibnya komika-komika yang ngebosenin. Ntar lama-lama keluar juga kan sayang. Lucu tapi ngebosenin gitu. Jadi dipikirin aja gimana caranya supaya lo bisa ngasih kejutan-kejutan sama penonton. Berikutnya, thank you. Makasih Bang. Berikutnya komentar terakhir silahkan dari Cak Lontong. Dan, menurut aku pemilihan lagu itu penting ya. Jangan mencari lagu yang nada tinggi ketika nada kita gak tinggi. Musik banget nih. Ini jadi penilaian terhadap penyanyinya ya. Jangan gangguin kenapa sih. Kamu tadi ngejuri saya gak gangguin. Aku lewat jalan aja kamu godain. Gini dan. Nah, seperti ini. Aku, hey Nji itu biasa. Saya ngomong dengan Panji ya biasa. Tapi orang gak pernah bosan melihat saya. Mungkin karena kamu sudah punya style. Jadi ketika kamu tidak memberi tambahan. Oke, style tetap akar ya. Karakter tetap tetap. Tapi inovasi tambahan mungkin perlu yang dikatakan Panji. Mungkin seperti itu. Dan orang berhak dan harus melakukan itu. Sekuat apapun karakter kamu harus ada inovasi tambahan. Karena itulah yang dibutuhkan penonton setiap harinya. Ya. Good luck. Very good job. Makasih banyak, Jawa. Thank you. Thank you. Terima kasih.